Intro Seorang pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis belia Lena Silaban 20 tahun yang terjadi di perkebunan Pulau Raja pada 9 tahun silam berhasil diringkus oleh tim opsional Reskrim Polsek Pulau Raja. Pelaku diketahui tega membunuh gadis belia tersebut karena korban menolak saat diajak berhubungan badan. Sehingga hal tersebut yang membuat tersangka naik pitam dan memukul kepala korban dengan batu berkali-kali hingga akhirnya korban tewas. Peristiwa pembunuhan yang terjadi berawal pada saat korban yang sedang berada di persimpangan jalan lintas yang sedang menunggu bus dan pada saat itu bertemu dengan tersangka yang mengendarai motor kemudian menghampiri korban. Tersangka kemudian mulai membujuk korban agar bersedia ikut dengannya dan setelah berhasil dibujuk tersangka kemudian membawa korban dan memberhentikan motornya di lokasi yang sepi di sebuah perkebunan Pulau Raja. Tersangka kemudian timbul untuk mencoba mengajak korban berhubungan badan karena mendapat penolakan dari korban yang akhirnya membuat tersangka gelap mata yang menyebabkan korban tewas dan meninggalkannya di perkebunan. Kini tersangka mendekam di sel tahanan kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kejadian itu pada tanggal 7 Maret 2010 sekitar jam 22.00 di dalam areal kebut. Korban itu seorang wanita yang berusia 20 tahun yang bernama Lena Silaban. Borosilaban. Nah, rupanya Lena Borosilaban ini ada menunggu bus tujuan Pekanbaru. Nah, menunggu bus itu dilihat oleh yang diduga pelaku ini mendatangi dan menyapa entah bagaimana direspon baik sama korban ini. Kemudian dibawa muter-muter sama si laki-laki. Pada sekitar jam 20.00 itu dibawalah ke lokasi kebun itu. Di sana, rupanya pelaku ini ingin melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi korban tidak mau melakukan perlawanan. Nah, si pelaku ini pura-pura buang air kecil yang jaraknya sekitar 20 meter dari keberadaannya si korban ini. Di sana dia menemukan bantu dan bantulan dipakainya memukul bagian kepala korban. Dari Sumatera Utara, Abdul Tribrata TV. Salam Tribrata.